Halo Halo ketemu lagi sama saya Sabtu Adi dan hari ini kita mau balik ke balam bahwa sisi kita udah mulai mau kerja lagi dan kita mulai dari rumah kita berangkat lagi nanti kita sampai ke sana mudah-mudahan bisa sampai jam apa ya jam berapa ini sekitar jam setengah mungkin sampai di sana sekitar jam tigaan gitu ya karena perjalanan dari sini ke sana itu 3 jam setelah tiga atau jam tiga gitu nanti kita sampai kesana jangan lupa like comment dan subscribe-nya guys gratis tis tis jadi yang ditinggal juga kita berangkat diantar istri motor ke depan kita berangkat tuh dibawain oleh-oleh keripik satu plastik sama bontot sama bakal baju masang bawah apa gimana masang bawah wuih mau diboncengin kita keila entrepreneurs all that yeah enggak udah terserah 5000 aja banyak-banyak jadi hari ini kita balik ke Balam tempat kita kerja karena kemarin kita udah dihubungin di telepon katanya udah bisa bodi kerjain areal yang mau di vlogging kita nunggu di simpang ini di tempat pengkurengan tinggalkan dulu dia untuk beberapa bulan nah guys kita sekarang udah sampai di mes ini meskami ya tapi kita belum bisa apa ya belum bisa kerja karena kita tadi hubungi mandor dari kebun katanya arealnya itu banjir tapi kita belum cek sana nanti kita kayaknya mau cek sana dulu bagaimana keadaan banjir ya Apakah bisa dikerjain atau enggak gitu kalau enggak mungkin kita akan tinggal karena dia relian sedikit mungkin hanya beberapa meter aja mungkin tersisa 1000 meter aja jadi kalau dikerjain mungkin hanya 15 menitan gitu ya tapi karena kendala jalannya itu banjir jadi kita nggak bisa nyebrang untuk ngerjain arealnya itu oke nanti tolong memang kita bisa cek sana kita kita cek dulu arealnya bagaimana jadi guys arealnya itu banjir karena disini memang tuh daerahnya rendah ya jadi ya apalagi sekarang ini kan lagi di musim hujan jadi arealnya itu seperti ini dia ini real gambutnya yang mau kita kerjain tuh di ada di ujung sana dia cuma kita mau ngelewati jalan mau masuk ke dalamnya itu ah areal yang di tengah itu dia dikelilingin sama areal gambut jadi kanan kiri muka belakang itu udah air semua kita mau masuk ke di dalam takut tapi ya kita langsung aja nengok sana ini kita mau nengok pinggirannya dulu karena situasinya disini udah kayaknya enggak memungkinkan juga ya tapi ya untuk lebih pastinya biar kita tengok langsung ke tempat lokasinya ke sana aja selamat menikmati 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 nggak bisa bangkit kita dari sini kalau jalan masuknya udah ditimbun sama mereka ini cuma di depannya itu nah disini di dalam juga ini dikerjain di depan tapi udah dipancang sih udah dipancang titik tanam jadi tinggal holdiger aja jadi sepertinya enggak usah kita kerjain lagi jadi kita pindah aja ya jadi kita tinggalkan aja ini jadi untuk kita untuk traktor kayaknya udah selesai kerjaan di sini di apa rumbia satu dan sekarang kita bergerak ke rumbia dua kayaknya disana udah ada area yang udah bisa dikerjai tapi yang enggak tahu juga sih udah bisa beneran apa enggak tapi yang pasti Ariel disini udah dipancang semua nggak mungkin lagi kita datang untuk hero karena udah di titik tanam udah dipancang jadi nanti mungkin yang holdiger X saya tapi enggak tahu nanti kalau berbeda lagi ceritanya mungkin juga bisa traktor juga jadi traktor kita ada di sana nanti kita sekalian pindah kita bawa traktor ke rumbia dua kayak kemarin kita di rumbia juga tuh di rumbia 2 juga cuma kita ada di apa di PC2 dan kita akan pindah kesana ke divisi satunya karena di 22 divisi untuk rumbia 2 yang repanting di tahun ini Oke kita jalan aja ke sana sekarang disini udah selesai untuk di rumbia Hai guys kita lanjut nanti ceritanya sampai di rumbia 2 selamat menikmati